Dan saudara hingga saat ini pencarian korban masih terus dilakukan kami berhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari pendopo posko terkait dengan gempa di Cianjur, pendopo bupati di Cianjur. Nanda, tadi ada juga arahan dari kepala BNPB, apa yang menjadi catatan dalam pernyataan resmi ya pagi tadi? Selamat siang Gladys dan juga saudara, memang tadi sudah dilakukan rapat koordinasi, yang dimana rapat koordinasi ini nantinya untuk ke depan akan dijadikan agenda rutin yang dilakukan. Yang dimana dalam rapat koordinasi pihak stakeholder kebencanaan seperti halnya BNPB, BPBD, Basarnas dan lainnya ini akan melakukan rapat dengan pemerintah setempat atau pemerintah daerah seperti halnya juga turut mengundang camat dan juga lurah begitu. Ini untuk mengkoordinasikan bagaimana kondisi masing-masing daerah dan nantinya ini akan menjadi evaluasi dan juga untuk melakukan tindakan ke depannya seperti apa. Pada rapat koordinasi hari ini memang ada beberapa poin yang disampaikan tadi oleh kepala BNPB, Litjen Suharyanto, begitu yang menyebutkan bahwa memang untuk saat ini akan ada 4 kecamatan yang akan ditinjau dan juga akan melakukan proses bantuan, begitu. Yang dimana 4 kecamatan ini adalah kecamatan Cijendil, kecamatan Nagrek, Salakung dan juga Cugenang yang dimana kita ketahui kecamatan Cugenang ini menjadi salah satu kecamatan dengan dampak yang parah dari gempa bumi pada Senin lalu. Yang kemudian juga dalam rapat koordinasi ini disampaikan bahwa nantinya akan dibangun posar yang bertempat di kecamatan Cugenang. Seperti yang saya sampaikan tadi saudara memang kecamatan Cugenang ini mengalami dampak cukup parah dari gempa bumi yang dimana ketika saya juga kemarin melihat lokasi bahwa banyak rumah yang hampir runtuh begitu, bisa dibilang hampir 98% ini rata dengan tanah. Yang kemudian ini menjadi poin dan juga menjadi perhatian begitu dari BNPB dan juga pemerintah setempat untuk melihat kecamatan Cugenang maupun dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Karena untuk saat ini pihak pemerintah setempat juga fokus untuk memberi bantuan ke kecamatan-kecamatan lain yang terdiri dari Kabupaten Cianjur ini adalah sebanyak 25 kecamatan. Yang kemudian ada poin lainnya juga nantinya pihak dari BNPB dengan bekerjasama dengan TNI AU ini akan memberikan bantuan begitu menggunakan helikopter yang dimana ada sebanyak 3 helikopter. Ini 2 helikopter dari TNI AU dan juga 1 helikopter dari BNPB yang dimana ini akan memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang memang sulit untuk diakses memberikan logistik. Dan untuk daerah sendiri ini masih dalam proses pendataan saudara yang dimana memang hingga saat ini proses pendataan juga masih terus berlangsung terkait dengan update posisi mana saja yang saat ini sudah diberikan logistik maupun untuk data-data jumlah korban maupun jumlah yang meninggal dunia. Yang kemudian ada poin juga yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari BMKG bahwa menyebut ada sebanyak 161 gempa bumi begitu yang tercatat hingga hari ini. Namun kembali dihimbau begitu dihimbau untuk masyarakat untuk tidak panik karena memang untuk getaran gempa bumi ini makin lama ini dengan kekuatannya semakin mengecil. Jadi diharapkan dan juga kemarin kita dengar penuturan dari kepala BMKG Nwi Korya begitu menyebutkan bahwa untuk kedepannya hingga hari minggu begitu ini akan diprediksi akan ada gempa-gempa susulan. Namun kembali untuk intensitas gempanya sendiri ini tidak terasa. Yang kemudian tadi juga disampaikan oleh kepala BNPB jika memang ada keluhan maupun ada aduan begitu dari pihak masyarakat khususnya ini pengungsi. Ini bisa langsung menghubungi hotline yang dimana ini hotline khusus dari BNPB yang dimana ini di nomor 0821 2399 3982 di nomor tersebut masyarakat bisa mengadukan terkait dengan bantuan-bantuan yang memang mungkin dirasa memang belum secara merata. Yang kemudian juga terkait dengan bantuan saudara di tempat saya melaporkan saat ini di Pendopo Kabupaten Pemkap Cianjur memang ini menjadi titik lokasi informasi terpusat. Yang kemudian juga ini ada beberapa posko-posko lainnya yang didirikan di sekitar lokasi jika terlihat di bagian selatan ini ada posko-posko yang didirikan dari Kemenkes. Dan juga ada posko-posko. Memang ini jaraknya berdekatan, ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mempermudah dalam pengaduan. Yang kemudian terkait dengan posko-posko ini memang sudah didirikan pasca terjadinya gempa bumi pada Senin kemarin. Yang kemudian ini jam operasionalnya selama 24 jam begitu yang dijaga oleh stakeholder seperti BNPB dan juga BPBD. Ini untuk menerima laporan warga tentunya. Ya dari posko-posko ini juga menjadi sorotan hingga saat ini adalah masih banyaknya warga yang belum mendapatkan bantuan. Bagaimana rakor tadi terkait dengan kecepatan penyaluran bantuan? Bagaimana koordinasi dan juga distribusinya? Dalam rakor tadi kami mendengar juga penuturan dari keluhan-keluhan pemimpin setempat begitu. Sepertinya tadi ada sekda begitu dari DLA Padaluyu menyebutkan bahwa ia mengeluhkan terkait dengan tidak meratanya bantuan yang diberikan oleh pihak setempat, pemerintah setempat. Namun ini juga dibalas begitu dari pernyataan kepala BNPB menyebutkan hingga saat ini memang ini masih dalam proses. Mengingat ini proses yang dilakukan dari gabungan, stakeholder gabungan begitu ini baru berjalan dua hari. Maka ia meminta untuk saat ini tidak saling salah tuduh-menuduh, tidak ada sisi benar dan salah. Bahkan ia mengingatkan untuk saat ini memperteguh, mempersatu begitu untuk membantu korban-korban lainnya. Dan terkait dengan bagaimana kondisi logistik yang tidak merata. Hingga saat ini memang pihak dari pemerintah setempat, BNPB juga menyebut masih terus melakukan proses pendataan. Yang dimana proses pendataan ini untuk memperatakan pihak logistik-logistik yang memang dirasa belum merata. Dan kembali juga, tadi seperti saya sampaikan bahwa memang ada daerah-daerah yang masih atau sulit untuk diberikan logistik. Ini solusinya adalah untuk dengan menggunakan transportasi helikopter yang memang sudah disediakan. Dan kembali untuk daerah tersebut hingga saat ini memang masih belum diketahui karena masih harus dalam proses pendataan. Oke baik, jadi memang pengerahan bantuan logistik ini diharapkan juga bisa melalui jalur udara. Menggunakan helikopter ke sejumlah titik lokasi pengungsian yang belum bisa dijangkau hingga hari ini. Terima kasih Nanda Aprilia atas laporan Anda.